Intro Shalom umat Tuhan di GKI Puri Indah Kami pendeta GKI Puri Indah akan menyampaikan pembahasan dengan topik Mengapa perayaan Pentecostal disertai dengan memberikan persembahan syukur tahunan Sudah tradisi? Ya saudara mungkin itulah jawaban yang mudah Ketika ada orang yang bertanya mengapa sih pada hari perayaan Pentecostal kita memberikan persembahan syukur tahunan Sebenarnya ada makna yang mendasari pada tradisi ini Pentecoste Hemera Memiliki akar atau tradisi pada perjanjian lama atau tradisi orang Yahudi Hari Raya Pentecostal dalam bahasa Ibrani Safuot Arti harfianya adalah Minggu Minggu Ini adalah sebuah hari raya pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas hasil panen gandum Pesta ini dirayakan 7 Minggu Bahasa Yunani digunakan kata Pentecostal Yang berarti kelima puluh setelah hari pasca Sebab itu juga dikenal dengan nama hari raya 7 Minggu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi pada hari Pentecostal itu Bangsa Yahudi dari berbagai penjuru dunia datang Untuk bersyukur membawa hasil panen mereka Nah pertanyaannya adalah mengapa mereka bela-belain jauh-jauh datang Membawa persembahan hasil panen mereka Jawabnya sederhana Oleh karena mereka percaya jika hasil panen tersebut baik Maka itu semua karena pertolongan Tuhan Tuhan memberikan tanah yang subur Tuhan menurunkan hujan yang cukup Dan tentu saja badan yang sehat Untuk menggarap tanah itu Tuhan juga lah yang menjauhkan dari hama dan binatang yang sering Menjadi ancaman Nah saudara jika bukan karena pertolongan Tuhan Mustahil mereka dapat memanen hasil yang baik Seharusnya keyakinan seperti inilah yang dimiliki oleh setiap orang Bahwa profesi apapun Kalau bukan Tuhan yang menolong Tuhan yang menolong Maka tidak mungkin Menghasilkan hasil yang baik Dan pada saat ini pun Ketika kita diajak mempersiapkan Untuk memberikan persembahan syukur tahunan Maka harus dilandasi dengan motivasi yang benar Apa motivasi yang benar itu saudara? Yaitu bahwa dari Tuhan lah Datangnya segala yang boleh kita nikmati dan kita miliki saat ini Karena itu wajar Kalau kita mempersembahkan Sebagiannya Untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gerejanya Jadi saudara jangan dibalik Kita memberikan persembahan Supaya Tuhan membalasnya berkali-kali lipat Pemahaman demikian Bukan pemahaman Kristiani Tuhan kita Bukanlah Tuhan yang suka disuat Umat yang dikasih Tuhan Ketika orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru Datang ke Yerusalem Untuk memberikan persembahan panenya Maka pada saat itulah penjuran roh kudus terjadi Sebagaimana dicatat dalam kisah parasul fasal 2 Ayat 1 sampai 13 Maka tidaklah heran kalau disana Ada orang-orang yang berasal dari pelbagai daerah Ada orang Parsia Media Elam Mesopotamia Bahkan Libya dan Arab Mereka berkunjung ke Yerusalem Hari itu Jika dihitung dari kebakitan Tuhan Yesus Maka hampir sama Yaitu hari kelima puluh Pentakosta Roh kudus dicurahkan pada momen itu Para murid spontan mendapat karunia Mereka dapat berbicara Memberitakan injil kepada orang-orang yang berlainan bahasa dengan mereka Tetapi Mereka mengerti Jadi bukan sebaliknya Roh kudus membuat orang berbicara Dan tidak dimengerti oleh yang mendengarnya Roh kuduslah Yang justru memperjelas karya Yesus Dipahami oleh segala bangsa dan bahasa Sejak saat itulah Inji Tuhan Yesus Kristus Tersebar ke berbagai penjuru Umat yang dikasih Tuhan Mari kita maknai kembali Pentakosta Pada tanggal 19 Mei 2024 Dalam kebakitan umum 1 Dan kebakitan umum 2 Sebagai sebuah peristiwa Atau kesempatan Untuk bersyukur kepada Tuhan Dengan memberi yang terbaik Karena semua juga berasal dari Tuhan Dan saudara yang kedua adalah Jadilah murid Tuhan Yang mau diutus untuk memberitakan Injil Dengan kata dan karya Selamat menyatakan syukur kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati